Jalan Anunepungkin sejumlahing desa di kecamatan Sindangbarang di Kabupaten Cianjur, Anukakara genep bulan ngadeg kiwari gesruksakdei. Dinarungan mah prak-prakan migawai eta proyek anteh disapiraken, turta kurangna panalingaan jadi margalantaran ruksakdeina eta jalan. Jalan Kampung Rancadahontur Kampung Cicalengka, Desa Talagasari Sindangbarang, Kabupaten Cianjur, kakara genep bulan satu tasreng sedijien gesruksakdei. Jalan anurubak na tilumeter turjangkung na 15 sentite, mangrupa proyek anu diwangun ngaliwatan program dana desa anu gedena opa ratus juta gesruksakdei. Gancang ruksakdeina eta pangunan corbeton jalan desate, dierong balukar kurangna semen mangsa ngadegenana. Dianti disapiraken dierong dina prak-prakan migawena kurang panalinga anti pihak pamerenta anu bogawawenang. Cek salah seorang warga sakum na masyarakat ngarasaku jiwa kena eta panguangunan jalan te. Lantaran sakuduna kuwaragad anu sakitu, panitia pelaksana desa kudu mentinken kualitas. Sejeroning kitu panitia pengawas kecamatan Nandesgen gesababarabalikan mepelingan panitia pelaksana desa. Dibangun dengan dana apa sih? Dana APBD desa. ODD? ADD. Oh dana desa ya. Itu besarannya berapa kan? Besarannya hampir kurang lebih setengah miliar lah. Jaraknya berapa meter? Jaraknya itu hampir 5 meter. Kalau per kilo hampir setengah kilo lah. Tapi itu jalannya udah ruksak kan? Udah ruksak, baru dibangun itu sejak berkiraan bulan puasa atau kalau bulan itu bulan hari Juli ya. Baru berjalan-jalan itu baru 6 bulan, 7 bulan sekarang. Itu udah hancur Pak. Masa uang segitu, kok baru 6 bulan? Bagi saya seorang masyarakat, uang segitu kan bukan uang kecil. Kalau saya sudah wanti-wanti kepada para kepala desa dan ketekanya. Kalau membangun itu harus sesuai dengan rencana anggaran biaya. Ternyata ada beberapa desa yang jalannya tidak sesuai. Yaitu baru beberapa bulan. Sejarah ini gitu, Panitia Pengawas Kecamatan Nandesgen bisa beberapa balikan mepelingan Panitia Pelaksana Desa tapi itu panggung teh itu iuh di waro. Heri Setiawan, Bandung TV Tidak.